Anak, misalkan anak yang bisa kita bimbing dan menjadi anak yang soleh Berapa banyak doa tuh yang bisa dikasih buat orang tuanya di surga nanti Insya Allah Amin Gitu rencana saya, oh Paula gak tau tuh? Aku sama sedikasihnya aja Kapan? Kapan mau nama anak adilannya? Kapan Kiano? Kiano mau kapan? Kapan, ibunya yang punya ini Kok ibunya? Kiano tuh mau fokus dulu, Pak Mau diperhatiin dulu Tuh, ini kalo kayak gini aku hamil gimana? Antara kamu sama aku ini Oke Nanti ya Pak, Kiano nunggu Kiano bentar lagi nih Bentar lagi ya Aku pengen ini Pengen apa Lebih Lebih mengenal satu sama lain dulu Gitu Biar punya waktu bareng-bareng dulu lah berdua Habis kita pacaran cuma sebentar Terus habis itu nikah punya anak Oke Buat Callme.raar99 Callme.ra99 Sifat aslinya Rafathar kalo deket sama ombaim gak ada kamera gimana sih? Ini pertanyaan lucu juga nih Dan jawabannya itu sangat simpel Sama aja Jadi Rafathar itu sama aja Gak ada bedanya Jadi apa yang kalian lihat di TV sama tolong ada kamera itu sama aja Gak ada bedanya sama sekali Jadi memang apa yang kita lakuin selama ini ke keluarga Rans atau gak Rans ke keluarga kita Itu apa adanya kita Gak pernah kita buat-buat semuanya Semuanya asli Gak ada settingan sama sekali ya Ya karena mungkin kalo si Rafathar itu berpikir Seperti Gigi bilang kan Jadi papa sama ombaim tuh sama aja Suka menjahilin Rafathar Jadi tuh sebenernya tuh Namanya anak kecil kalo dijahilin gitu gimana sih? 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 Já sudah hilang dan keadaan sudah kembali normal Liburan?! Mau liburan katanya Ni.. Semuanya- octane juga Kemungkinan juga kita rencana sama Rafathar juga Namanya our runs InshaAllah mau ke Jepang Ketakитуang students2 Karena itu memori dulu kita ya sayang Memori dulu Memoriמ� Iya Jadi pokoknya Jepang ya Jepang Dan mau jalan-jalan Gak tahu kok Indonesia, belum tahu kemana Tapi mau ke Jepang Indonesia ada, kita kan ada bahas Kita ajak keluarga juga Ke Jepang ajak keluarga juga Supaya ini, kalau mereka mau Oke, kepada Nengsi Savitri Berhubung Kak Baim itu Bukan orang yang romantis Apa sih hal romantis yang pernah Dilakuin Kak Baim ke Kak Paula Selama mereka nikah Mereka dilakukan hal yang romantis itu sebelum nikah Yang dia Belain pakai apa tuh Boneka kan sama Oh ini, pas ngasih mobil itu Walaupun kesel, yang ngeprang itu mengetahui Cara romantis dia tuh beda Beda Tapi itu tuh kena banget ya sayang Yang kamu ngasih mobil Ya itu, cara romantis saya begitulah Pake caranya saya Dengan jahilnya dia, abis itu dikasih Banyak deh Cara ngasih tas watit dulu aja Pake ini Nah itu pokoknya banyak deh Banyak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya